Intro Awal mulainya dulu lagi kuliah, awalnya iseng-iseng aja Karena dulu awalnya gak kepikiran bikin perusahaan Awalnya cuma kayak jualan online aja Terus jualan ke temen-temen Sama ke saudara-saudara kecil-kecilan gitu Untuk mengisi waktu, ruang waktu kuliah Awalnya dunia kecantikan, 2012 setelah lulus kuliah Aku ngambil kursus singkat estetika medik Setelah itu baru aku menemukan kalau misalkan patient aku tuh di dunia kecantikan Jadi udah mulai nyaman Awalnya turun travel berarti 2015 Jadi waktu itu cuma iseng-iseng aja sih Karena ada salah satu orang yang ngajakin Jadi waktu itu ada kayak apa ya Waktu itu kan aku sempat umroh gitu kan Terus ada kayak guide aku Waktu itu ngajakin Mbak Mehdi bikin yuk Bisnis travel kan lumayan Terus kan di otak aku yang jiwanya bisnis tuh kayak Padahal aku juga belum terlalu ngerti kan Dunia travel seperti apa Tapi hobi aku kan traveling Jadi aku pikir mungkin dengan adanya travel Aku bisa lebih apa ya Lebih mengeksplore hobi aku di dunia travel Butik 2000 lebih itu ya Dia 2013-14 kan 2014 kan Sebenernya sekarang kalau misalkan banyak yang nanya Mau nambah bisnis lagi enggak Aku bilang enggak Karena menurut aku udah cukup deh Karena kan apa ya Aku ngerasa pas kemarin travel kan sempat ada beberapa kejadian yang gak enak gitu kan Jadi menurut aku kayaknya batas aku untuk berbisnis tuh Udah deh fokus disini aja Karena sekarang juga kan sebenernya udah ada perusahaan holding kan Jadi udah ada holding company-nya untuk mengursi semua divisi perusahaan aku Cuman kan tetap aku harus turun tangan apapun gitu kan Karena kan semua kuncinya di aku gitu loh Baik klinik, good day, travel semua masih approvalnya tuh dari aku Tapi kan setiap divisi tuh ada Ada manager sama direkturnya masing-masing Jadi kalau misalkan reporting aku biasanya dapat reporting dulu dari mereka Jadi kalau misalkan masih ada yang bisa ditangani langsung Amatin, amatin Tapi kalau misalkan aku turun langsung Biasanya aku turun langsung Lokal juga ada Ke berbagai negara ada Kita sering ngeberangkatin Korea Sekarang lagi laku banget sih Korea, Jepang Terus juga Turki Dubai Kita sering ngeberangkatin Tapi sekarang memang Kita setiap bulan keberangkatan umroh itu selalu ada sih Kalau umroh gitu Hal yang paling menyenangkan Kalau aku sih pribadi jujur Setiap keberangkatan umroh Aku selalu Kalau sempat ya Kalau misalnya lagi gak ada halangan Aku selalu mengantar jemaah aku sampai bandara gitu Jadi aku datang kesana untuk Melihat wajah-wajah ceria mereka gitu Untuk berangkat Biasanya kan mereka ada yang dari daerah Ada yang udah nabung lama Apa segala macem Pas dateng Kita dateng Terus kita Aku sama suamiku dateng ke bandara Terus kita kayak Cuma apa mereka Foto-foto tuh mereka happy banget Dan itu kayak Kepuasan tersendiri gitu Karena menurut aku Ya mungkin Ada Kalau bisnis umroh itu ada Sisi ibadah muamalahnya gitu Jadi bener-bener aku sih Kepuasan aku sih Ya dari segi handlingnya udah bagus Terus Dari segi Fasilitasnya udah bagus Terus Dari lounge-nya juga udah bagus banget Apalagi kan sekarang suku Arna Hatta Udah renovasinya Jadi Sekarang kalau misalkan aku bawa jemaah Atau customer Untuk pergi tuh Mereka tuh happy Walaupun di lounge yang Ya masih Yang harganya terjangkau Tapi udah bagus Kalau menurut aku Pantes-pantes aja Jadi naikkan harganya Tapi dengan Fasilitas yang udah oke Misalkan ketepatan waktunya udah bagus Pesawatnya kontrolnya udah bagus It's oke Gak apa-apa Ya lebih mudah Aku happy banget Kayak sekarang sama Rinda Samarinda kan baru dibuka bandara Aku juga baru buka cabang klinik disana Jadi ya sangat membantu banget Karena kan dulu harus ke Balikpapan dulu Dari Balikpapan naik mobil lagi Tiga jam gitu kan Kesamarinda Ya sangat membantu lah Ke Tanjung Bira sih Tapi kan kita dari Makassar Kita naik lagi transportasi darat Tapi disana tuh cantik banget Ternyata di Indonesia tuh banyak banget Daerah yang masih belum Apa ya Belum diketahuin orang Kan orang taunya Kalau misalkan ke pantai Pasti Bali Tapi ternyata Ya itu tadi Bintan Tanjung Bira Masih banyak banget Yang cantik-cantik Yang orang masih jarang datang Travel Ya kita harus benar-benar Kontrol sendiri Terus juga Modalnya Modalnya cukup besar sih Karena kan kita invest dari tiket itu kan Terus juga Ya dari Apa ya Recruitment karyawannya Harus lebih selektif lagi Pokoknya Ya Kalau misalkan kita udah mempelajari Memang passionnya di travel Ya kita harus Mendalami dulu Baru kita membuka bisnis tersebut Jadi jangan sampai kita Nggak tahu apa-apa Dan kita membuka bisnis tersebut Karena sangat Bahaya sih kalau travel Mudah-mudahan Semua fasilitas yang sekarang masih kurang Bisa disempurnakan lagi Terus juga lebih online lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax